Lembaga penjamin simpanan atau LPS memutuskan menahan suku bunga penjaminan. Suku bunga penjaminan simpanan di bank umum dalam rupiah tetap 4,25%, suku bunga penjaminan di bank perkreditan rakyat tetap 6,75%, dan suku bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2,25%. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan mulai berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. LPS menilai meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga 25 basis point, reaksi pasar terhadap penurunan tersebut masih lambat dan baru terasa dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan. Purubaya menekankan alasan untuk menurunkan suku bunga penjaminan saat ini masih kecil, kecuali jika ada kebutuhan mendesak dari sisi ekonomi. Purubaya berharap sinyal dari Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa lebih kuat sehingga LPS dapat mengikuti langkah Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga dan turut berperan dalam mendukung perekonomian nasional. Menurutnya, beberapa faktor ini penting untuk dipertimbangkan sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan suku bunga penjaminan. Jadi saya tidak bisa turunkan bunga sembarangan kalau hitung-hitungannya tidak masuk. Dan kebetulan walaupun BI turunkan bunga 25 basis, reaksi di pasarnya masih lambat, tadi sampai 3-4 bulan kan. Jadi dari situ alasan untuk saya menurunkan bunga masih kecil, kecuali saya memandang ekonominya perlu dukungan benar. Saya akan turunkan dengan cepat dengan diskusi dengan anggota Dewan Komisional yang lain. Harapannya ke depan, sinyal dari Bank Sentral akan lebih kuat lagi sehingga kami juga bisa ikut dengan Bank Sentral menurunkan bunga dan mendorong atau ikut membantu perekonomian kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.